Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Padang TV Dimanapun sana Barado Senang Bali awak bisa bergabung di program Duduak Baselo pada malam hari ini Dan pada malam hari Kodun sana awak telah kedatangan Narasumber yaitu Mak Kati Musra Dahrizal Halo selamat malam Mak Kati Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak kabarnya Mak Kati Alhamdulillah sampai saat ini Masih diagihah kesempatan untuk sehat Untuk nikmat, nikmat, segala macam Oleh Allah Ta'ala Seinggonya Alah 73, 9 hari umur yang terpakai kini Itulah kira-kira Nikmat yang kita peroleh Indah saja hari ini Luar biasa Mak Kati Umum Mak Kati kini alah 73 tahun 9 hari 73 tahun 9 hari Mak Kati kini kesibukannya apa nih Mak Kati? Ya kalau kesibukanan biasa Pai dakwah ya Keliling-keliling negari Persumatera Barat Dakwah adaik Di mahal, kadang di masjid, kadang di balai adaik Kadang-kadang di musola Pokoknya Kalau istilah orang kini Narasumber Narasumber tentang adik dan budaya Wah itu sebuah penghormatan suram utama Mak Kati Bisa mewancarai Mak Kati di studio Dia para TV Semoga lah Adong faedahnya bagi orang banyak Jauh bagi kita Disiko Amin Semoga nanti apa yang awak sampaikan Mak Kati bisa bermanfaat untuk Pemirsa Padang TV Dimanapun sana Padang TV Barado Dan padu edisi Kalikom Mak Kati Awak akan membahas Tentang Remaja sekarang di Minangkabau Kira-kira gimana pandangan Mak Kati Terhadap remaja di Minangkabau Kalau amat mancahliat Bukan awak Menyalahkan pemerintah Tapi seolah-olah Remaja Minangkabau hari ini Tak remaja Orang-orang Minangkabau hari ini Dijauhkan dari Identitasnya sendiri Apa identitas orang Minang itu Bulut manih kucing dan murah Basuh bayak gula di bibir Artinya orang Minang itu Selalu akan Berceramah Akan bertegur sapa Dimanya saja Berdoh-berdoh Masa kini Kerana dia agih pemenan Android Orang satu sama lain Dakek badan Sama mencangkuang di jambatan Tapi Anyanya pikirannya masing-masing Nyalah hasilnya Androidnya sorang-sorang Artinya Semakin hari Generasi Minangkabau Semakin dijauhkan dari Kehidupan tradisinya Nantegur sapa Nyalah kurang Kakak Johadiak Bisa hendak pasapuan Badun sana Kanduang sapa lulusan Bisa hendak pasapuan Itu gara-gara Hanyo cik Bukan itu satu-satunya penyebab Salah satu sebabnya itu Gara-gara Android Malah Kini sadang maraknya Togel online Kata orang Itu juga gara-gara Android Sewananya Ya awak Tidak bisa Menyalahkan pemerintah Tapi Mestinya kan Bisa Aplikasi itu Bisa ditutip langsung Oleh pemerintah Apa Kenapa Tidak bisa diatasi Jan Jan anak saja Yang disalahkan Kalau Aplikasinya Dibiarkan hidup Orang akan bali Tujuh Mestinya kan Tutup aplikasinya itu Atau acak aplikasinya Tidak bisa diambil Orang lain Ya selesai Sudah Tidak bisa orang Mermain-main Jok HP itu Manu nangka Merusak Mestinya kita Tutup Aplikasinya Kalau Awak Caliat Jurnia Kayakkinian Jadi Sangat luar biasa Makati Perkembangan Zaman Dari waktu ke waktu Dan kini kan Alah Sangat musim Makati Tentang Android Dari yang udah Makati Paparkan tadi kan Udah ada beberapa Dampak negatif Dari Android itu sendiri Kira-kira apa sih Makati Tips Makati Sebagai Niniak mama Untuk Ramajo Di Sumatera Barat Iya mestinya Kehidupan tradisional itu Berkali-kali Kita bicara Di Padang TV Kehidupan tradisional Itu Sangat memberi ruang Untuk mendidik Anak-anaknya Kenapa Itu Salah satu Contohnya Memberi ruang Itu Sama Sonyo bayi Itu ada Kasua ketek Kakaknya tidur Di kasua agak-kadang Dan di atas itu Tidur di kasua agak-kadang Artinya Ada Batih Ada Ruangan Batih Dan harus Tidak bisa Tampuh Walaupun Batih itu Abstrak Walaupun Batih-batih itu Tidak Tidak Kelihatan Ketika makan Masuk di Garobak Baroda Masih ada Ruangan Batihnya Ketika Bayi itu Ketika Anak-anak Dia Batih-batih Akhirnya Kalau lah Kadang Sadar Batih itu Akhirnya Anak-anak Tidak ada Batihnya Laki-laki Pedusi SMP SD Itu Berkumpul Dalam Kamar Anaknya Tidur Selalu Dalam Kamar Sebuah Akhirnya Tidak ada Ingo Biteh Tidak ada Biteh Itulah Yang membuat Pelapetaka Terjadilah LGBT Terjadilah Semaunya Saja Sekalau Macam Terjadi Di situ Jadi Memang Kalau Orang Menganggap Kehidupan Lama Itu Kehidupan Jadul Amat Orang Zaman Dulu Berartinya Memisahkan Diri Dari Zaman Dulu Aduk Ayah Juin Duatnya Kan Berkait Zaman Dulu Kalau Zaman Orang Sesu Dulu Itu Orang Zaman Dulu Itu Cacik Anak Mudok Seperti Yang Kita Bicarakan Beberapa Malam Yang Lalu Bahwa Lima Orang Anak Bisa Digadangkan Disekolahkan Oleh Ayah Induanya Makan Minung Kain Bajunya Sepatunya Segala Macam Sampai Nak Tamai Kuliah Lima Dipilih Satu Dari Lima Anak Tadi Kerana Anak 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 Dari Kadang Kain Menteri Indah Kasi Sayang Satu Orang Anak Pun Bisa Merawat Induk Ayahnya Kalau Ayahnya Huzur Itu Realita Hari Ini Kedampak Dari Milenial Dampak Dari Zaman Kekinian Dampak Dari Persoalan Kemoderenan Akhirnya Anak Anak Tidak Santun Lagi Ayahnya Ketika Ketiknya Bisa Meringit Kerana Ayahnya Pun Tidak Memberi Batih Terhadap Ruang Dalam Artian Tradisional Itu Ayah Tidak Memberi Batih Mestinya Kan Diagih Batih Baga Batih Supaya Anak Anak Bau Sawa Sajak Ketik Sajun Diagih Anak Jangan Bunjuk Jawa Mbak Miju Bubu Anak Mandi Anak Anak Dekik Miju Makan Latak Bubu Di Jawa Itu Jatah Supaya Anak Itu Rasakinya Harus Bahu Sawa Selapan Langkah Untuk Mendapian Rasakinya Supaya Bisa Makan Artinya Dia Ajar Bakurih Kalau Bahasa Kita Di Padang Anak Anak Sajak Ketik Dia Ajar Bakurih Kini Anak Anak Dia Ajar Bakurih Pitih Basu An Kinyo Mantanya Malah Sarawanya Melakian Ibunya Akhirnya Anak Anak Dapat Rupaya Untuk Mendapatkan Sesuatu Anak Anak Terlatih Untuk Tidak Berusaha Akhirnya Bodoh Kenapa Bodoh Lata S2 Masih Mau Dibuah Ketia Ayah Ya Kauan Papa Kan Adoh Sinan Kauan Ayah Adoh Sinan Masuk Enggara Sinan Cia Itu Yang Terjadi Ini Kerana Anak Anak Dak Diajar Ruang Ruang Enggak Diagih Sekat Dalam Pola Pikir Pola Roh Minang Kabau Itu Secara Utuh Itu Yang Terjadi Adik Kini Mestinya Enggak Mestinya Diagih Ruang Terkontrol Sosialnya Terkontrol Segala Macamnya Bisa Dikontrol Nah Ini Tambah Parah Tambah Parah Adoh Segala Macam Aplikasi Adoh Di Android Main Domino Taruh Hanya Uang Main Skak Main Taruh Hanya Uang Iko Kan Sabananya Bisa Diblok Oleh Pemerintah Yang Punya Aplikasi Itu Yang Mengendalikannya Pemerintah Kenapa Dibiarkan Secara Utuh Kenapa Dibiarkan Adoh Diawak Namanya Di Sumatera Barat Kuin Fokom Barangkali Itu Perhalu Kita Cermati Bersama Sama Kalau Nam Membuatnya Manusia Itu Masih Bisa Diatasi Oleh Manusia Walaupun Awak Harus Taat Hukum Di Dalamnya Barangkali Itu Untuk Sementara Jadi Jadi Harus Bisa Memberi Bateh Antara Orang Tua Anak 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 Bateh Bukan Awak Tidak Sayangkan Memberi Contoh Perlakunya Itu Berbateh Bateh Eh Tak boleh Ada kek itu Awak Kadang Duduk Itu kan Bateh Yang Dia Awak Pedusi Duduk Laki Itu kan Bateh Rumah Kamenakan Wih Loh Kamenakan Makwan Sadang Santian Gini Goyang Inul Cik Makwan Alah Laku Yang Inul Akis Baik Cik Alah Laki Baik Didikan Didikan Hari Ini Itu Bukan Berbasis Tradisional Itu Yang Terjadi Jadi Harus Bisa Kalau Sebagai Orang Turus Bisa Mendidih Anak Tiba Bateh Bateh Apa Yang Harus Awak Ajarkan Apa Yang Harus Larang Iya Bukan Awak Membatasi Dalam Artian Total Mungkin Bisa Diberi Jam Jam Ada Kawan Amak Cik Main Nafi Itu Pengen Jawab Ingin Main Nafi Iya Pak Bisa Jambara Maunya Waktu Yang Senggang Itu Jambara Jam Tiga Sampai Jambam Tetap Berikan Tapi Diawasi Oleh Ayahnya Jam Tiga Sampai Jambam Pek Itu Apa Nanya Mainkan Rupanya Si Anak Ayah Terlalu Takut Kok Nalai Lain Tonton Lewat Satu Minit Apa Diambil Ayahnya Tidak Bisa Perjanjian Kita Lah Padahal Satu Kalian Nak Takalok Sampai Jam Setengah Ampe Ayalah Kita Lelah Waktu Diminta Di Ape Anaknya Setengah Jam Dapai Main Dengan Waktu Yang Telah Ditentukan Itulah Paral Lalu Kita Fahami Bersama Dalam Mendidik Anak Supaya Perlakunya Tidak Karuan Karuannya Oke Makasih Sangat Bermanfaat Apa yang Bicarakan Dan selanjutnya Kalian Bagabong Di Segmen K2 Tetap Di Padah TV Baik Pemirsa Barang TV Baso Bali Awak Di Duduk Basilo Dan Kini Awak Masih Kedatangan Narasumber Awak Mak 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 Remaja Di Minang Kabau Kan Dulu Sampai Kini Pun Ado Tentang Istilah Istilah Baso Ado Kato Mandata Menurun Mandaki Dan Juga Malerang Itu Menurut Mak Kini Kira Kira Itu Masih Diimplementasikan Sebagai Remaja Atau Ba Ya Kalau Awak Carli Realita Hari Ini Agak Sulit Awak Carli Laiter Aplikasi Apa Indah Barik Nyo Kain Kenapa Bitu Kakak Kini Mengecek Lah Bang Sekalanya Sama Produci Kam 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 Tak Ada Kakak Mengecek Ipah Kalau Di Bawah Nyo Seketek Atau Kam Jadi Pembicaraan Itu Berubah Berjauah Dari Lingkuannya Sendiri Akhirnya Tak Dapet Rasul Tak Dapet Hanan Diinginkan Dalam Pendidikan Rumah Tanggo Nyo Pendidikan Rumah Tanggo Itu Sangat Menentukan Sampai Anak Kadang Dan Nama Sebagai Pelaku Dan Penikmat Itu Itu Merasuk Apa Kato Kato Sepatah Tak Boleh Tanggak Di Pintu Nak Kecik Orang Gawa Itu Tanggak Di Pintu Dianggap Tahyul Tapi Ketika Terjadi Sesuatu Tanggak Di Pintu Kan Mambik Mambik Orang Akan Turun Naya Ado Dianggap Itu Jadul Jaman Dulu Jadi Banyak Hal-hal Dan Harus Anak Mudoko Menyikapi Bali Baah Santun Kayah Diupungkan Dengan Katona Ampek Baah Katona Ampek Itu pun Dululah Awak bahas Walaupun Jual dalam Selingan Itu pun Kan Maknanya Tidak Tapi Yang diberikan Dan diberikan Dalam Buku Itu Maknanya Tak Tapi Mestinya Katona Ampek Itu Dipahami Oleh Setiap Individu Maknanya Memahami Setiap Individu Ampek Tunggah Babi Yang Tak Babi Ini Contoh Kasus Ada Orang Bertamu Ke Rumah Ampek Dari Mungkin Ibar Datang Ke Rumah Ampek Dari Pukul 2 Sampai Pukul 3 Tidak Dapet Makan Minum Kopi Senang Dapet Goreng Itu Kan Ampek Bisa Kata Malerang Ampek Ampek Pidang Tadah Mak Bila Balik Ampek Tak Bercerita Pidang Bila Balik Pari Lama Dap Sama Mak Balik Itu Kan Kata Malerang Mak Tolong Tidak Mak Ajar Sampai Pukul Tidak Tidak Ado Baris Kadang Tan Tidak Jadi Hal-hal Itu Harusnya Diperdalam Kalau Mencari Lihat Dari Situ Mestinya Dari LKM Sumatera Barat Yoper Kebupaten Kota Dari Penjabat Pengambil Kebijakan Harus Adu Tim Untuk Analisis Mestinya Kenapa Hal Iko Terjadi Kini Para Lu Muatan Lokal Di Sekolah Sekolah Batu Tuh Awak Sadar Malah Kami Dari Tim MPK Majelis Kelibangan Sumbar Itulah Memberikan Rekomendasi Mestinya Di dalam Rekomendasi Yang Kami Berikan Di Belakang Itu Sebagai Kepala Dinas Kelibangan Itu Mestinya Membuat Ruang Untuk Kami Ada Tim Analitis Ada Dua Tim Sangat Penting Kalau Untuk Pendidikan BAM Tim Analisis Materi Ajar Apakah Dari SD Sampai SMP SMA Itulah Cocok Dengan Bahan Bahan Anadok Itu Harus Dianalisis Ulang Dan Ditambah Matau Matau Pelajaran Baru Beri Maaf Barah Rinalampau SMA Lareh Sago Halaban Meminta Guru Minta Seorang Anak Muda Serjana Untuk Mengajar SMA Lareh Sago Halaban Tentang Pemuatan Lokal Tentang BAM Indah Surang Allah Jelah Minta Ke Kampus Kerana Mbak Jarang Ke Kampus Dalam Tahun Di Unan Tak Ada Surang Allah Yang Berani Menyampaikan Adat Jawa Sominang Amat Telepon Beberapa Kawan Di WMP Orang Jurusan Bahasa Indonesia Tak Ada Yang Berani Mengambil Sikap Untuk Mengajar Muatan Lokal Jawa Sominang Itu Kan Penomena Yang Sangat Luar Biasa Nenang Sejak Dululah Berpuluh Kali Kita Bicarakan Di Padang TV Seluruh Penjabat Gubernur Wali Kota Kebupaten Jok Segala Macam Elkam Kebupaten Kota Itu Menyampaikan Adat Kan Jawa Sominang Jok Nanti Sampaikan Mestinya Jawa Sominang Kini Disampaikan Jawa Indonesia Akhirnya Lahari Kasus Itu Dari Rumpunya Sendiri Bahasa Memahami Kata Nampe Sedangkan Bahasa Minang Sedang Walaupun Lah Berkali-kali Jawa Kita Menyambutnya Kata Nampe Itu Sendiri Masihnya Nambalah Bukan Nampe Nampe Langgam Ada Kata Pusako Ada Kata Bu Ada Kata 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 Kudian Di Dalam Kata Nampe Kata 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 Untuk Kalangan Nenek Mama Kata 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 Manti Semua Lidah Kata Kalau Kata 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 mengambil, kata bunda, kata nasihat kata mandih, kata ajaran kata padusi, kata mamacah kata anak, kata mengadu jadi, aku enggak pernah dianalisis itu baru cik untuk bam di sekolah-sekolah analisis untuk masyarakat yang ada kini, jauh zaman jadul zaman aku milenial apakah di negari-negari generasi muda itu faham jauh ada kalau tidak, saya menjawab menyebabkan analisisnya, aku kan sangat penting sewarnanya, bagi pengambil kebijakan, bagi stack order yang lain, dalam artian mungkin LKMC Sumatera Barat mestinya kan bayi ubat tidur untuk mencarikan solusinya apa yang mestinya awak lakukan, kalau aku pentingnya ada tim, ada tim sia-sia orang dalamnya, dikaji mestinya kan seketik memberi ruang sekadar makannya minum, orang-orang meneliti itu tentu ditangguh pengambil kebijakan, kalau di kabupaten kota, mestinya kan support langsung bupati endaknya, kalau di itu untuk tingkat Sumatera Barat ada lo supporting langsung dari gubernur, supaya tujuan BAM itu bisa selesai jadi sebagai anak muda makati, awak harus bisa untuk mengenali budaya awak dulu, budaya Minang makati, dan kini kok sangat banyak nih makati, belakangan kan awak sering mendanggal makati tentang tawuran makati yang diikian sama anak-anak SMA itu menurut makati, kekirusia yang disalahkan gitu dengan salah pertamu itu pasti ayah bundonya banyak ayah bundo kini sayang anaknya itu hanya dengan uang karena lah dibaliannya onda atau lah dibalian noto lah dibayar uang kuliah segala macam nyinyinyolah sayang tapi anak gak pernah diajak komunikasi di rumah menurut emak tadi emak bicara sebelum kemari dengan salah seorang profesor ya Pak Ikhlas Ikhlas namanya emak bicara mestinya analisis dari sebuah kajian itu sayang itu tanda petik mestinya dikaji bahkan sayang ke anak dalam artian pitua minang sayang ke anak diberangi sayang ke itiak berimakan sayang ke kampung di tinggal sayang ke anak berangi ke mana kan itu gak bisa diberangi memak kinilai karena awak iduit lah terkotak-kotak lah mulai diisukan iduit mendiri itu dalam artian iduit bernafsi-nafsi di pagar rumah kau sekalau macam tinggi-tinggi supaya awak gak berkat tahu orang lain akhirnya terpisahlah iduit kau satu sama lain akhirnya mamak gak tahu kemana akan itu yang terjadi hari ini dan kebijakan menampuh ke arah itu ya bertambah tidak ada sebab kebijakan nenek mamak ini kan lah banyak loh yang diambil dari pemerintah umpamanya awak orang basuku awak orang basuku tapi makan barih raskin mestinya kan gak pantas masyarakat basuku makan barih raskin karena barih raskin itu untuk orang miskin kalau orang basukunya punya pesakor tinggi dimalah tak salahnya kenapa orang basuku hari ini makan barih raskin sebagai petra minang kapal emak malu dapat barih raskin pintu dan sawananya sebab itu enggak hak awak hak orang neberangkali dan di luar minang kalau asah orang basuku pasti punya posakor tinggi enggak ada indaknya jadi kalau misalnya mangkaji tentang mamak kan sangat gadang gitu mak kati peranan mamak di minang kabau dan kini kan sangat banyak makati kan kebanyakan kalau misalnya anaknya di berangan sama mamaknya orang itu yang tak terjadi komunikasi antara orang sumando dengan mamak rumah itu kan enggak jalan kini enggak terjadi mestinya dari gadangnya wak ambil pengulu atau nenek mamak itu dituun di tinggian sarantiang didaulukan selangkah apa mengasihnya yang namunnya nenek mamak itu selangkah lebih hebat pemikirannya dari seluruh orang di dalam kaum sarantiang tingginya lebih seluruh orang dalam kaum kamu kan enggak terserah di dahulu sarankah mamak gini banyak dengan tanda petik tidak masih kola tentu jadi kemanakan pada dia mestinya lebih memahami seluruh pola kehidupan yang terjadi di dalam kaum kalau persoalan pertanian sudah tahu pada orang kalau persoalan perekonomian pandai pada orang itu nenek mamak anda walaupun enggak pernah lakukan tapi memahami dari sebuah sikap dari seluruh tetik bengek pola kehidupan anak cucunya mesti paham enggak nya oke makasih sepertinya jam cukup sekian dulu makasih perbincangan awak pada malam hariku mengenai remaja di Minangkabau semoga apa yang lama sampaikan tadi dapat bermanfaat dan awak pun sebagai pribadi bisa berubah untuk remaja yang jadi lebih baik lagi baik bincang-bincang awak bersama Mak Kati Hariko dan jangan lupa saksikan Tari Duduk Baselo di Padang TV Iqbal pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa